Bikin kerupuk dari nasi sisa Hai bun, Assalamualaikum Hari ini aku mau buat kerupuk dari nasi sisa semalam Kalau mau dimakan udah pada gak mau, udah keras Tapi kalau dibuang sayang ya bun Kerupuk nasi ini tanpa kita jemur, langsung bisa kita goreng Kalau kalian punya nasi sisa, jangan dibuang ya bun Mending dibuat kerupuk aja, jadi temen ngopi Marki bud, mari kita buat Nah ini nasinya aku haluskan pakai gelas aja Kalau kalian mau ngaluskan nasi pakai ulekan juga bisa Terserah mau pakai apa aja, yang penting nasinya halus Udah selesai ngaluskan nasi, sekarang lanjut Ini aku ulek bumbunya Aku ulek kunyit dulu, aku pakai kunyit secukupnya aja Ulek sampai halus Nah kunyitnya udah halus Kemudian aku masukkan bawang putih 3 siung Kemudian ulek lagi sampai halus Oh iya lupa, ini aku garam lupa aku kasih Nah ini aku masukkan garam sedikit aja Terus aku masukkan cabai, ini biar ada rasa-rasa pedesnya sedikit Inilah aku kalau masa nggak bisa tanpa cabai Kalau nggak ada cabai, berasa ada yang kurang Sehari aja nggak makan cabai, rasanya kayak nggak makan gitu ya Padahal udah makan berkali-kali Tapi kalau nggak makan cabai, berasa nggak makan seharian Kalian ada yang sama nggak ya sama aku Nah ini udah halus bumbunya, sekarang aku mau iris-iris daun jeruknya lagi Ini daun jeruknya aku pakai 5 Ini aku buang tulangnya seperti ini Ini daun jeruknya harum banget Aku pakai yang kayak angka 8 itu ya bun Tapi kalau nggak ada, pakai daun jeruk yang lebar itu ya bun Yang nggak kayak angka 8 ini Apa sih namanya, aku nggak tahu lah Lanjut, ini aku iris kecil-kecil atau halus-halus gitu Lanjut, ini nasi yang udah aku haluskan tadi Aku tambahkan bumbu yang udah diulek tadi Kemudian aku masukkan penyedap rasa sapi Terus aku masukkan tepung tapioca Ini tepung tapioca, aku pakai 10 sendok makan Aku masukkan sedikit-sedikit aja dulu Nah ini udah tercampur tepungnya Sekarang aku mau tambahkan daun jeruknya Jadi nanti biar kerupuknya ada rasa-rasa daun jeruknya Enak banget Ini aku aduk-aduk lagi Setelah tercampur, aku siapkan air mendidih 50-100 ml air Ini airnya harus yang baru mendidih ya bun Airnya dikira-kira ya bun Pakainya juga sedikit-sedikit Kalau kebanyakan nanti kelembekan Jadi jangan sampai lembek Nah ini aku pakai plastik yang besar Yang udah aku olesi minyak sedikit Biar cepat dan gampang Terus nasinya yang udah dicampur Aku masukkan dalam plastik Dibagi-bagi aja Seperti ini Ini sangat bagus banget ya bun Jadi kalau kadang kita punya nasi sisa Sayang kalau dibuang Biasanya alias seperti itu Nasi sisa semalam itu dikasih makan gak mau Maunya nasi yang baru Mau aku habiskan sendiri gak habis Yaudah dibuat kerupuk aja Walaupun musim hujan Kita masih tetap bikin kerupuk Tanpa dijemur Nah sekarang mau aku ratakan pakai gelas Ini ratakan tipis-tipis ya bun Nah ini sudah jadi Ini tipis ya bun Tapi kalau kalian mau yang lebih tipis lagi Boleh ditipiskan lagi ya Nah ini kalau dilihat atau di zoom Ini masih kelihatan nasinya ya Jadi ada butir-butir nasi Tidak masalah Sekarang kita potong plastiknya Ini aku taburkan tepung maizena sedikit Biar nanti gak lengket Terus aku potong-potong pakai pisau Nah ini aku potong kotak-kotak Kalau bentuknya terserah aja Mau gimana Nah ini aku siapkan wajannya Untuk menggoreng kerupuknya Nah ini minyaknya agak banyak Karena kalau gak banyak Nanti kurang mengembang Jadi supaya sempurna ngembangnya Kasih minyak yang banyak Nah ini yang udah kita potong-potong tadi Sekarang udah siap kita goreng Nah ini kerupuknya jangan lupa dibolak-balik Supaya kerupuknya matang dengan sempurna Nah ini kerupuknya udah matang Sekarang aku angkat Kemudian aku masukkan ke dalam piring dulu Supaya dingin Kalau udah dingin nanti Masukkan ke dalam toples Nah ini kerupuknya udah siap kita makan Udah siap kita santap Bareng kopi atau bareng susu Alhamdulillah ternyata dari sisa nasi Bisa kita jadikan kerupuk Dan alhamdulillahnya lagi Tanpa dijemur ternyata enak juga Nah sekarang marki cop Mari kita coba Nah sekarang kita buktikan kerupuknya Terbukti kriuk-kriuk Krenyes-krenyes Ini enak banget Bunda di rumah wajib coba Nah sampai disini dulu video kali ini Ditunggu video selanjutnya Bye-bye